Dalam rangka HUT Ikatan Bidang Indonesia atau IBI ke-72 Tahun, IBI Cabang Kota Surabaya begelar pemilihan Ning Bidang Surabaya 2023 yang digelar di kantor IBI Surabaya Jalan Bendul Merisi Selatan Minggu Pagi. Pemilihan yang digelar untuk pertama kalinya ini diikuti 11 peserta dari 6 ranting IBI Surabaya. Ada sejumlah tahapan yang harus dilewati para peserta, yakni pertama menunjukkan kemampuannya dalam berlenggak-lenggok dan berpusana, menjawab pertanyaan yang diajukan juri dan menampilkan bakat seninya. Dari 11 peserta tersebut diambil 5 besar dan kembali diberi pertanyaan oleh juri untuk ditentukan pemenangnya. Hadi Habibah, Ketua PCIBI Kota Surabaya mengatakan, tujuan pemilihan ini adalah untuk memberikan kesempatan pada anggota agar bisa mengeksplorasi kemampuan peserta dan memberikan yang terbaik untuk peserta. Tujuan dari pemilihan dari Nengvidan ini adalah untuk memberikan inovasi ataupun memberikan support kepada seluruh anggota agar mereka bisa lebih mengeksplorasi diri, memberikan yang terbaik untuk profesi dan pelayanan kepada masyarakat. Kedepannya kita ingin pemilihan ini akan dilaksanakan lebih baik lagi. Dari tahapan pencurian, Sinta Midiasti akhirnya terpilih sebagai pemenang Nengvidan Surabaya. Sinta yang sehari-hari bertugas di rumah sakit dokter Sutomo Surabaya ini berharap gelar Nengvidan ini dapat menjadi jalan untuk memberikan edukasi mengenai stunting. Saya ingin menjadikan asikirasi dari beberapa bidan-bidan yang ada di sekitar saya dan juga bidan-bidan yang lain. Lalu kita akan merembukkan apa sebenarnya kekurangan dari bidan di Capang Nengvidi Surabaya dan kita akan memperbaiki. Selain itu kita akan mengedukasi, menggalakkan untuk pengurangan angka stunting. Ada program-program tertentu untuk menggalakkan mungkin seperti stunting tadi? Saya ingin membuat kelompok bidan yang untuk menjaga stunting atau bidan menjaga stunting. Rencananya, pemilihan Nengvidan Surabaya ini akan digelar rutin setiap tahun oleh Ibi Kota Surabaya karena dapat menjadi pionir Ibi Kota Surabaya dalam menyosialisasikan tugas, visi dan misi bidan di tengah masyarakat. Selfie Wang, CTV